Pahala dan murka jilid tiga. Padahal berapa kali kau gantung diri pun tidak ku peduli. Tetapi sekali ku bilang mau menolongmu, biarpun ada orang yang suruh kau ke sini, tetap ku tolong. Kau sampai selesainya urusan. Eh gantung diri bukan permainan yang enak, lain kali jangankah coba-coba lagi. Usia gadis ini paling banyak baru 16-17 tahun, pada waktu bicara dan tersenyum wajahnya kelihatan masih kekanak-kanakan, maka diam-diam puikeng berbalik khawatir kalau-kalau gadis yang masih muda belia ini tidak sanggup melawan kawanan berandal itu. Baiklah, mari ikut aku terdengar gadil itu bersuara lagi. Puikeng menurut, ia ikut si gadis masuk ke rumah kecil di balik hutan itu. Tentu kau sudah lapar, bolah kau tangsal perutmu dulu dengan sedikit daging macan panggang kata pula anak darah itu. Ketika puikeng memandang ke sana, tertampaklah di pojok ruangan menggeletak seekor harimau kumbang besar. Keruan ia terkejut. Ini macan tak bernyawa, apa yang perlu ditakuti anak darah itu tertawa. Apa kau bisa mengupas kulit macan? Pernah aku melihat pemburu mengupas, sahup puikeng. Baik, kalau begitu kerjakanlah, kata gadis itu, melihat. Penagamu memancal dan menendang pohon tadi, harimau seberat. 300 kati ini tentu mampu kau jungkirkan. Mendengar ucapan ini, kembali puikeng terkejut, anak gadis membunuh macan sudah merupakan kejadian aneh, kini hanya sekali pandang saja orang mengetahui betapa besar tenaganya sungguh seperti seorang ahli saja. Setelah makan daging macan panggang, waktu sudah dekat lohor, si gadis menurunkan sebatang pedang dari gantungannya di dinding. Ikut aku, katanya, mari kita pergi mencari kawanan bandit untuk minta kembali 400 ribu tahil perak itu. Puikeng mengikut di belakang anak darah itu, mereka mendaki bukit dari lembah tempat mereka berada tadi terus memasuki hutan lebat di daerah pegunungan luas. Setelah lebih satu jam mereka berjalan, tertampaklah dua puncak bukit berdiri tegak berhadapan, di bawah puncak itu terdapat tebing yang curam, di bawah tebing terdapat sebuah gua batu, di depan gua itu sebaliknya adalah tanah lapang. Tempat inilah mungkin tempat kawanan bandit itu menyembunyikan hartanya, ujar si gadis. Lalu dengan langkah lebar ia maju terus ke sana. Berhenti tiba-tiba terdengar suara bentakan dari semak-semak ke sana. Habis itu mendadak melompat keluar dua orang laki-laki, dengan pentung mereka lantas mengempelang dengan cepat luar biasa. Tetapi dengan gampang saja serangan ini dapat dihilangkan si gadis dengan berputar, kedua pentung tadi mengenai tempat kosong, menyusul si gadi mengebaskan lengan bajunya karena terlalu nafsu menyerang, kedua laki-laki itu tak sempat menahan diri, ditambah pula terbawa oleh tenaga kebutan lengan baju. Kedua orang itu terbanting roboh. Anak darah itu tertawa dingin, tanpa menoleh lagi dan tanpa berhenti ia terus menuju ke depan. Di depan gua penuh berserakan batu pegunungan yang aneh, ada yang mirip binatang buas, ada pula yang sama seperti hewan piaraan, jumlahnya tidak terhitung banyaknya mengitari tanah lapang. Namun anak darah itu tika pedulikan keadaan itu tanpa berhenti terus menerobos ke tengah barisan batu aneh itu. Berhenti sekonyong-konyong terdengar bentakan lagi seperti tadi. Berbareng dengan itu dari belakang batu aneh yang berserakan itu berpuluh senjata menyambar keluar, ada golok yang membacok dada, ada pula tombak yang menyabat dengkulnya. Tetapi dengan sekali lompat sambil kebaskan lengan bajunya si gadis dapat menghindarkan serangan itu. Masa kalian mampu menahan diriku katanya dengan tertawa menyindir. Dua laki-laki melompat keluar dengan senjata golok dan tombak, meski serangan mereka tetap leput, tapi mereka bisa menahan diri untuk kemudian menubruk maju pula, tidak seperti kedua orang pertama yang terbanting roboh itu. Melihat serangan beruntun itu, Pui Keng jadi berdebar-debar, ia merandek tak berani maju. Ayo kemari anak darah itu menggapaikan tangan padanya. Kau adalah orang yang kehilangan uang perak itu, kalau kau tidak kemari, kepada siapa mereka harus mengembalikannya? Terpaksa Pui Keng tabahkan hati, ia ikut masuk ke tengah gerombolan batu aneh itu, sementara itu ia lihat si gadis sudah saling gebrak lagi dengan empat laki-laki tadi. Keempat laki-laki itu. Masing-masing menempati satu sudut, mereka mengepung si gadis di tengah, dengan dua pentung, satu golok dan satu lagi tombak mereka menyerang dengan ganas. Sekalipun pada pinggang anak darah itu menyandang pokiam atau pedang, tetapi ia tidak lolos senjatanya buat melayani musuh. Ia hanya melayang kian kemari di antara sinar golok dan bayangan tombak dan pentung lawan laksana kupu-kupu yang menari di tengah tangkai bunga dan seperti kecapung bermain di atas air, ditambah lagi lengan bajunya yang melambai-lambai tertiup pangin, maka indah sekali kelihatannya. Sungguh pun puikeng pahamil musilat, tetapi sebentar saja ia menyaksikan pertarungan ini sudah dirasakan kepala pusing. Lekas ia alihkan pandangannya ke jurusan lain. Setelah berhenti sejenak, kemudian baru berani menonton lagi. Gerak tubuh si gadis ternyata gesit luar biasa dan enteng sekali, meski ia dihujani serangan senjata lawan yang banyak namun ujung bajunya saja tidak bisa tersenggol. Setelah pertempuran berjalan sejenak lagi mendadak terdengar gadis itu membentaknya ring, sekonyong-sekonyong sebelah telapak tangannya menghantam lelaki yang bersenjata pentang di sebelah kiri. Dalam pada itu lelaki-laki yang menggunakan golok di sebelah kanan sedang menabas dengan senjatanya, sedang lelaki-laki bertombak di samping lain pun lagi menyabet. Lelaki bersenjata pentung yang disampuk tadi, ketika melasakan sambaran angin keras, tahu-tahu telapak tangan si gadis sudah sampai di atas kepalanya. Keruan tidak kepalang terperanjatnya, lekas ia menjatuhkan dirinya ke tanah, dan justru pada saat itu pula golok dan tombak tadi menyambar tiba bersama. Dalam keadaan berbahaya ini, si gadis sempat lolos di bawah ancaman golok dan tombak. Lelaki yang menggunakan pentung tadi meski sudah cukup cepat menghindarkan diri, tapi tidak urung pundaknya keserempet juga oleh sambaran telapak tangan orang. Setelah menjatuhkan diri dan berguling sejauh beberapa tombak, bukan main terkejutnya tercampur gusar pula, ia melompat bangun, syukur tidak sampai terluka. Karena gebrakan tadi, keempat laki-laki itu menjadi juri, sebaliknya si gadis makin tangkas, ia tuding ke timur tapi pukul ke barat, ia mengarah ke selatan. Tapi tahu-tahu Teng diincar adalah jurusan utara, ia bergerak dengan cepat dan menyerang dengan lincah. Pertarungan ramai ini kembali membuat Meta Pui Keng berkunang-kunang dan kepala pusing lagi, ia alihkan tatapannya ke jurusan lain, tiba-tiba dilihatnya di depan mulut gua tadi sudah berdiri seorang dengan membentang busur siap membidikan anak panahnya. Orang ini ternyata bukan lain adalah Bengki, pemuda yang menyamar sebagai si Ucai, tetapi kemudian mematahkan gendawa baja Pui Keng itu. Bukan main terkejut Pui Keng. Awas, ada orang hendak membokong lekas ia berseru kepada si gadis. Sementara itu sudah terdengar jepretan gendawa. Bengki sudah melepaskan panahnya yang meluncur dengan cepat. Sungguh pun demikian, si gadis berbaju putih sedikit pun tidak menaruh perhatian atas kejadian ini, setelah anak panah orang sudah mendekat, mendadak tangannya merauk dan terpeganglah anak panah itu olehnya, saat itu pula terdengar gendawa menjepret lagi, panah kedua dari Bengki secepat kilat menyambar pula. Pui Keng adalah ahli memanah, ia lihat ilmu memanah secara berantai yang liai ini, ia menjadi ketakutan. Tak tersangka si gadis yang berada di bawah kerubutan senjata golok, tombak dan pentung dan tampaknya sukar menghindarkan malapetaka sambaran anak panah, tahu-tahu kelihatan gris jelita ini mencetikan kedua jarinya, anak panah yang dipegangnya tadi tiba-tiba disentilkan, dengan demikian maka dua anak panah bertemu di udara dan saling bentur dengan tepat, kemudian kedua anak panah terpental jatuh ke tanah. Ternyata dengan tenaga sentilan jarinya si gadis sanggup menahan kekuatan panah yang dibidikan dengan busur, sungguh tenaga dalam yang mengejutkan, mau tak mau Bengki memuji juga. Bagus teriaknya. Berbareng itu secepat kilat anak panah yang ketiga kembali dibidikan lagi, sekali ini ia arah tenggorokan orang dan tampaknya akan kena sasarannya dengan tepat. Pui Teng menjerit kaget. Akan tetapi mendadak terlihat si gadis membuka mulutnya yang kecil dan meniup, maka terpental kembalilah anak panah tadi. Beruntun-runtun gadis berbaju putih diserang tiga anak panah oleh Bengki, akhirnya ia menjadi gusar juga. Kalau diberi tanpa membalas berarti kurang hormat tiba-tiba ia berseru, sekaligus ia angkat tangannya, maka tertampaklah lima atau enam buah senjata rahasia berupa bunga BWM menyebar di angkasa dan berhamburan ke bawah. Belum lagi Pui Teng melihat jelas, mendadak ia mendengar orang menjerit aduh berulang-ulang, terkecuali Bengki seorang, keempat lelaki yang mengerubuti si gadis baju putih ternyata sudah terguling semua. Sauho Ali Hiyap, sungguh hebat terdengar Bengki berseru memuji sesudah menghindarkan sambaran keempat buah senjata rahasia berbentuk bunga BWM itu. Habis berkata, keempat lelaki kawannya itu pun melompat bangun semua, di tangan masing-masing ternyata sama mencomot salah sebuah senjata rahasia tadi. Terima kasih atas kemurahan hati Li Hiyap, baiklah kaini mengaku kalah demikian mereka berkata berbareng. Kiranya mereka berempat telah dirobohkan oleh si gadis dengan gerak tangan Tian Li San Hua atau Dewi Kayangan menghamburkan bunga dan tepat mengenai hiatu atau jalan darah mereka. Sungguh pun senjata rahasia tadi darangnya cepat sekait, tapi tatkala mengenai tubuh mereka ternyata hanya enteng saja, namun terkena hiatu secara jitu, walaupun tidak berbahaya, mereka merasakan linu dan kesemutan, maka mereka sadar bahwa si gadis baju putih ini sengaja memberi kelonggaran kepada mereka. Ha, kiranya kalian sudah mengetahui akan diriku, sambut si gadis dengan tersenyum, kalau begitu, harta kawan ini apa bisa dikembalikan? Sayang kedatanganmu agak terlambat, uang perak itu sudah dipindahkan tadi pagi, jawab Bengki sambil menuding ke gua batu. Air muka si gadis bersungut mendengar jawaban orarge, selagi ia hendak buka suara pula, terdengar Bengki melanjutkan lagi. Maka terpaksa harus bikin susah padamu, kami sudah sediakan kuda di sana. Pui Taijin, cuwon besar pui, tentunya semalam telah bikin terkejut padamu. Muka pui keng menjadi merah padam. Kalau begitu, baiklah aku akan menemui cecu kalian, mari sekarang juga kita berangkat kata si gadis kemudian. Maka terlihatlah Bengki bersuit dengan memencet bibirnya, segera dari belakang batu pegunungan itu ada orang membawakan beberapa ekor kuda. Tanpa berkata lagi si gadis baju putih mencemplak ke atas kuda yang disediakan ini terus dilarikan mengikuti mereka melalui jalan pegunungan yang berliku-liku dan melintasi lereng bukit, berada di atas kuda dan melalui jalan yang demikian ini laksana melayang-layang saja di awang-awang. Sekalipun pui keng adalah keturunan keluarga militer, tidak urung ia merasa jari juga. Sebaliknya kuda yang mereka tunggangi ternyata kuda yang sudah terlatih baik, dengan mengikuti kuda tunggangan Bengki yang membuka jalan di depan dengan mendaki gunung dan melompat lewat parit, binatang-binatang ini ternyata sanggup lari dengan cepat laksana berlari di tanah datar saja. Kira-kira sejam kemudian mereka melarikan kuda, sementara Seng Surya sudah berada di tengah langit. Di bawah sana adalah Gan Bun Koan, Teng Congpeng besok akan membayarkan gaji tentaranya, saat ini tentunya dia sedang kebuakan menantikan datangnya catu tentara itu terdengar Bengki berkata di atas kudanya sambil menudingkan cambuk kudanya ke bawah bukit. Mendengar penuturan ini, pui keng terkejut. Apa kita sudah melewati Gan Bun Koan niat tanya? Kau, kalian semua apakah anak buah Jit Goat Ki Kim Chu Cei Chu? Asal hartamu bisa kembali, perlu apa kau tanya-tanya sahut Bengki? Puli keng jadi berdebar dan khawatir atas jawaban orang. Pikirnya, si berandal Kim Tenol, golok emas, ini selamanya tidak pernah merampas catu tentara, entah mengapa kali ini telah melanggar kebiasaannya? Sudah lama diketahui berandal tua Kim Chu ini adalah bandit besar yang tak takut pada langit atau gentar pada bumi, bangsa Mongol dan pasukan kerajaan, Beng, tiada yang berani coba-coba menyenggol kumis macannya, jika betul ia sengaja merampas catu tentara ini, sekalipun dikerahkan ratusan ribu tentara juga belum tentu dapat memintanya kembali, kepergian sekarang ini tampaknya banyak celakanya daripada selamat. Selang tak lama lagi, tiba-tiba tanah di depan mereka membentang lapang, di tengah bukit yang mengeliling itu ternyata ada sawah yang lus, bahkan tertampak ada orang sedang bercocok tanam di tengah sawah. Bagi orang yang pertama kali melihat tentu akan mengira tempat demikian ini adalah surga di dunia lain, siapa duga justru tempat ini adalah sarang berandal yang disegani oleh kedua bangsa Mongol dan Han. Iringan kuda mereka terus menuju ke depan, mereka berputar melalui jalanan yang melingkari bukit itu, dari kedua samping jalan senantiasa tertampak berkelebatnya bayangan orang dengan tanda-tanda bendera. Tidak lama lagi, sampailah mereka di depan sarang berandal. Di atas gunung ternyata rapat dikitari dengan dinding benteng yang terbuat dari tumpukan batu pegunungan mengikuti keadaan tanah pegunungan, penjagaan ketat dan seram. Di antara mereka, Pui Keng yang paling tidak tentram pikirannya, hatinya berdebar-debar, ia mengikut di belakang bengki dan si gadis baju putih. Setelah mereka turun dari kuda mereka masuk ke dalam benteng berandal itu, sementara mereka disongsong menuju ke depan markas terdengarlah suara genta berbunyi, gerbang terpentang, dua barisan berandal menyambut mereka dengan berbaris di kedua samping, senjata mereka mengkilap dan seragam mereka haru dan bersih. Gadis baju putih tersenyum atas sambutan ini, seperti tidak terjadi apa-apa ia jalan terus di tengah pasukan bersenjata lengkap ini. Sebaliknya Pui Keng tampak takut, tapi terpaksa ia harus memberanikan dirinya, ia ikut di belakang si gadis menuju ke tengah ruangan pendopong. Di ruang besar ternyata sudah disediakan kursi yang berlapiskan kulit harimau, akan tetapi tiada seorang pun yang menanti kedatangan mereka. Melihat keadaan Ani, si gadis merasa kurang senang. Di mana lo cecu kalian segera ia tanya. Bengki tidak menjawab, ia hanya tersenyum, sementara itu terlihat dua lelaki berperawakan tinggi besar menerobos masuk dari belakang dengan menyingkap tabir yang terbuat dari kulit harimau. Lelaki yang di depan mengangkat seguci arak berwarna coklat keemasan, rupanya terbikin dari tembaga, tampaknya benda ini sedikitnya mempunyai berat 5 sampai 70 kati. Sedang lelaki yang di belakang ternyata membawa sebuah nampan besar yang berisi daging panggang yang masih panas dan mengepulkan asap, pada tiap irisan daging panggang itu menancap sebilah pisau yang tajam mengkilap. Lebih dulu kedua lelaki ini memberi hormat kepada si gadis, lalu dengan suara lantang berkata, tamu agung datang dari jauh, maaf. Tiada sesuatu yang dapat disuguhkan, silakan minum secawan arak putih saja. Habis berkata mendadak lelaki yang berada di depan angkat kedua tangannya, guci arak yang besar itu dilemparkan begitu saja kepada si gadis baju putih. Pui Geng menjerit terkejut, tapi si gadis ternyata tenang saja tanpa berubah sedikitpun air mukanya. Terima kasih katanya, berbareng itu sedikit meraih tepi guci dengan telapak tangannya, maka berputarlah guci itu menempel di telapak tangan si gadis, guci tidak jatuh tapi terus berputar seperti gang singan. Tenaga lemparan guci arak yang dilakukan lelaki itu sebenarnya sangat mengejutkan, orang harus berkekuatan beberapa ratus kati baru berani menangkapnya, tak terduga si gadis hanya sedikit meraih dengan telapak tangannya, tenaga raksasa lemparan guci arak itu telah dipatahkan, balikan anak darah itu tetap tersenyum manis, ia menghirup seteguk arak dalam guci, sudah itu ia baru berkata lagi, ehm, sungguh arak bagus. Kedua lelaki tadi tercengap, tapi lelaki yang di sebelah belakang segera melangkah maju. Ini hidangan untuk teman arak serunya, sekali tangannya bergerak, dua bilah pisau yang menancap di atas daging tiba-tiba mencelat. Kembali si gadis tersenyum, mulutnya yang kecil sedikit mengap, kere kedua pisau yang membawa daging itu terjepit di antaranya giginya, ketika ia pentang mulut lagi dan menyembur, kedua pisau itu terbang ke atas dan tepat menancap di Belanda rumah. Keruan kumful warbiasa yang dipertontonkan si gadis ini membuat kedua lelaki tadi ketakutan. Ini aku pun suguh kalian secawan tiba-tiba si gadis membentak. Mendadak ia tolak guci arak yang dipegangnya, guci meluncur dengan membawa deru angin santar, sudah tentu kedua lelaki itu tidak berani menyambut timpukan kembali guci ini dan tampaknya guci itu sudah menyambar tiba, untuk menghindar sudah tak keburu lagi. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara terang yang nyaring, seorang pemuda berlari keluar dari ruangan belakang dan mengangkat sebelah telapak tangannya, guci arak terdorong ke samping, lalu dengan kaki kiri ia gantol guci arak dan dengan pelahan diturunkan ke lantai, guci yang penuh berisi arak itu setetespun tidak tercecer. Setelah unjuk ke tangkasannya ini, kemudian pemuda itu berpaling dan mendam perat kedua lelaki tadi, kalian sungguh tolol, menyuguh tamu saja tidak tahu aturan, bikin malu saja di sini. Segera ia memberi honat kepada si gadis. Harap maaf bila kurang honat pada lihiap. Ketika Pui Keng mengenali siapa pemuda ini, hampir saja ia menjerit kaget. Pemuda ini ternyata bukan lain ialah orang yang semalam menolong jiwanya dan memberi petunjuk pula agar minta bantuan kepada si gadis baju putih itu. Cuma semalam ia berdandan sebagai petani, sebaliknya kini sudah berubah menjadi seorang kongcu atau putra bangsawan yang berpakaian perlente dan agung sikapnya, dengan sendirinya berlainan sekali keadaannya. Bagus sekali kepandaian kongcu tadi ujar si gadis sambil membalas hormat. Dan ketika didengarnya kedua lelaki tadi mengundurkan diri sambil memanggil pemuda ini sebagai siyau cecu atau tuan muda, cecu berarti kepala gerombolan berandal, maka berkata pula si gadis dengan tertawa, aha, sekali ini betul-betul telah kutemukan tuannya, harta 400 ribu tahil perakawan ini tentunya dapat siyau cecu mengembalikannya. Hanya sedikit harta yang tika berarti itu, kiranya tidak perlu dipersoalkan, sahup pemuda itu. Nona, silakan duduk dahulu. Habisiru ia lantas berseru memanggil orang, dan ketika sinar matanya beralih ke jurusan Pui KCNG, ia menyapa juga perwira ini, tetapi dibalik sinar matanya seperti hendak berkata kepada Pui Keng, tidak salah bukan apa yang kutunjukkan. Sementara itu Pui Keng sedang tercengang, timbul rasa curiganya, ia tidak habis mengerti bila pemuda ini betul siyau cecu berandal sini, setelah merampok harta bendanya, mengapa menolongnya lagi? Bahkan sengaja pancing si gadis baju putih itu kes ini? Jangan-jangan hal ini cuma tipu muslihat untuk menjebak musuh. Akan tetapi kini ia sudah berada di dalam gua macan DM Sarang Naga, di luar dikelilingi kawanan berandal, ia tidak dapat membayangkan apa yang bakal menimpa dirinya ditambah pejela terdengar suara senjata berbunyi di luar, tak tertahan ia mengkirik, bulu Roma sana berdiri. Selang tidak lama sepasukan berandal membawakan harta yang dirampoknya itu. Siyau cecu memang orang yang bijaksana, terima kasih kata si gadis. Nanti dulu kata pemuda itu tiba-tiba sambil bersuit. Si gadi melengak, dilihatnya seorang anggota berandal menancapkan dua buah panji kecil di atas tumpukan uang perak itu, pada sebelah panji itu bergambar matahari dan panji lain terlukiskan rembulan. Kedua bendera yang bergambar matahari dan rembulan ini tidak salah lagi adalah panji pengenal kawanan berandal gunung ini. Kemudian si pemuda tersenyum, dari atas meja ia angkat sebuah pori arak dan menuang dua cawan penuh, lebih dulu ia sendiri minum secawan, lalu berkata, 400 ribu tahil perak ini meski tiada artinya, namun kedua panjijit goadki ini mempunyai nilai yang tak tertunggal. Bola mati si gadis mengerling, dilihatnya kawanan berandal yang berada di ruangan ini dengan sikap hikmat sedang memandang padanya, ia merasa tidak mengerti. Apakah maksud perkataanmu tadi ia tanya? Pemuda itu tidak menjawab dan tetap tersenyum saja. Ya, kedua panji ini memang bendera tanda pengenal kalian, memang betul benda yang tidak bisa dinilai dengan emas, kata si gadis setelah berpikir sejenak. Tetapi ada hubungan apakah panji ini dengan kami? Si pemuda tetap tidak menjawab dan tetap bersenyum, sebaliknya kawanan berandal yang berada di halaman sama mengunjuk rasa gusar. Puli Keng menyaksikan semua itu, diam-diam ia mengeluh, pikirnya, meski ilmu silat gadis ini sangat tinggi, tetapi ia masih muda belia, masih hijau, ia tidak kenal peraturan hektu, kalangan hitam, yang umum ini. Kalian kawanan berandal sudah menancapkan bendera pertandaan mereka di atas tumpukan harta, ini berarti jika kau mampu dan punya kepandayan, maka boleh coba. Cabut bendera ini dan harta ini boleh dibawa pergi, sebaliknya kalau tak berani, maka lekas enyahlah dari sini. Jelaslah orang telah menantang bergeberak. Wah celaka! Sekali ini betul-betul lebih banyak celaka daripada selamatnya. Meski sudah bertanya dua kali dan tetap tak dijawab orang, gadis berbaju putih tampak naik darah juga, wajahnya yang masih kekanak-kanakan mulai bersemu merah, alisnya menegak, ia berdiri dan menggapai pada puireng, katanya. Hartamu sudah berada di sini, mengapa kau diam saja? Lekas cocokkan jumlahnya, sedangkan panji itu adalah milik mereka, boleh tinggalkan saja di situ. Dan baru saja ia hendak melangkah pergi, tiba-tiba si pemuda bergelak tertawa, dengan tetap memegangi poci arak, sekali lompat ia mengadang di depan si gadis. Nona, harap tetap duduk saja dan minum arak katanya dengan lantang. Aku tidak mau minum, siapa berani paksa aku si gadis menjawab sambil terus melangkah lagi. Namun pemuda itu angkat poci arak ke depan dan tangan yang lain sodorkan cawan sambil berseru, masa secawan saja tidak sudi? Menyusul mana poci arak mengarah ke dada dan cawan arak menyodok ke muka orang, seketika ia melancarkan dua jurus serangan lihai pada si gadis. Tetapi anak darah ini segera menggeser ke samping sehingga pemuda itu menubruk tempat kosong, cawan araknya tahu-tahu jatuh terbanting hingga pecah berantakan, kiranya cawannya kena tersampuk oleh tangan si gadis. Namun pemuda itu pun tidak lemah, ia berputar ke samping untuk kemudian maju lagi, kembali ia cegat jalan pergi si gadis, bahkan ujung corong poci mengarah ke bawah buah dada si gadis. Atas serangan lihai ini, gadis berbaju putih sekonyong-konyong mendak ke bawah, kedua jarinya menyentir dan telapak tangannya menampar, tutup poci menjeplal ceterbaka, arak pun mukrat keluar hingga membasai lantai, bau arak menusuk hidung dan para berandal yang menyaksikan pun sama terkejut. Namun poci arak ternyata masih tetap tergenggam kencang di tangan si pemuda. Setelah berlangsung beberapa gebrakan ini sudah terang kungfu si gadis baju putih lebih unggul setingkat, akan tetapi meski ia menggunakan tenaga dalam sepenuhnya ternyata tidak bisa menghantam jatuh poci yang dipegangi orang, maka dapat dimengerti ilmu silat si pemuda juga bukan kaum lemah, bahkan ia tetap memakai poci araknya sebagai senjata, sekali berputar kembali ia mencegat di depan si gadis lagi. Secawan ini apapun juga hendaknya kasudi meminumnya, lagi-lagi ia bujuk orang minum. Setelah mengegos dua kali, akhirnya si gadis menjadi gusar, alisnya menegak dan mukanya merah, dengan cepat ia lolos pedangnya, pemuda itu menyurut mundur dua tindak, dengan poci berjaga rapat dirinya. Kau tidak tahu adat, mari kita coba-coba lagi bentak si gadis dengan pedang menuding. Sementara itu kawanan berandal serentak mundur ke pinggir, tampaknya ingin meluangkan tempat agar mereka bisa bergebrak lebih leluasa, tetapi sebenarnya mengambil posisi mengepung, bila kelihatan si pemuda tak sanggup melawan seketika kawanan berandal ini akan maju sekaligus. Keruan yang paling ketakutan adalah Pui Keng, saking takutnya hingga mukanya pucat lesi seperti kertas, ia pikir sekalipun anak darah ini memiliki kepandayan setinggi langit sulit juga untuk menerjang keluar dari gua macan dan sarang naga ini, nanti bila kawanan berandal itu menyerbu bersama, mungkin mereka berdua bisa dicencang menjadi bergedal. Pengah ia merasa khawatir, tiba-tiba ia rasakan suasana dalam ruangan mendadak berubah lain, sunyi senyap dan menakutkan, ketika ia berpaling, dilihatnya pemuda tadi hanya berjaga dan tidak menyerang, sedang kawanan berandal juga cuma mengepung saja dan berdiri tegak dengan tangan lurus ke bawah, dari luar terdengar suara terompet. Taong tiba sekonyong-konyong TCI dengar orang berseru. Cepat pemuda tadi melompat ke samping, menyusul tertampaklah dari luar masuk serombongan orang dengan dikepalai seorang tua berjenggot panjang melambai tertiup angin, sikapnya gagah dan kering, tampaknya usianya sudah lebih enam puluhan, tetapi badannya sihat kuat dan bersemangat. Si gadis baju putih dapat menduga siapa gerangan orang tua ini. Apa yang datang ini loh cecu adanya segera ia tanya sembari. Memberi hormat. Kakek berjenggot panjang ini kelihatan tersenyum. Kabarnya nona naik gunung hari ini, maafkan bila aku tidak menyambut, katanya kemudian sembari mengamat-amati si gadis dengan sikap yang aneh. Karena dipandang orang secara aneh, si gadis baju putih merasa kekuk. Sudah lama ku dengar nama kebesaran lo cecu yang berbudi, beruntung hari ini dapat bertemu, sekalian kemohon kemurahan hati lo cecu di sini, segera ia menjawab dengan memegang pedangnya. Mana, mana, kata si kakek, tiba-tiba ia tanya, tahun ini nona berumur berapa? Bukankah siokambing? Pertanyaan ini sungguh diluar dugaan si gadis baju putih, ia jadi tercengang. Apakah lo cecu maksudkan aku terlalu muda dan kurang berpengalaman, maka tidak setimpal naik ke gunung sini untuk memohon kemurahan hatimu sahutnya kemudian dengan menjengkol. Kakek itu tertawa lebar, perkataan nona agak berlebihan, keempat ratus ribu tahil perak yang berada di sini adalah catu. Tentara gan bun kean, kata si gadis, tetapi dengan campur tangan. Lo cecu ini, bukan saja telah membahayakan jiwa tuan pembesar ini, bahkan beberapa puluh ribu perwira dan prajurit di gan bun koan mungkin harus makan angin pula. Haha, masa aku tidak tahu hal ini ujar si kakek dengan tertawa. Kalau lo cecu sudah tahu baik buruknya, sepatutnya suka menyerahkan kembali uang perak ini sambung si gadis. Nona, agaknya ada juga yang tidak kau ketahui, tiba-tiba si kakek berkata sambil mengelus jenggotnya. Silakan lo cecu menjelaskan, pinta si gadis. Menurut peraturan kalangan lo klim barang yang sudah dirampas tidak mungkin dikembalikan begitu saja hanya dengan sepatah dua kata, ujar si kakek sambil menunjuk panjijit goatki. Urusan uang perak adalah soal kecil, tetapi soal nama dan wibawa adalah urusan besar. Bila Nona sudah mewakili tuan pembesar ini untuk memohon kembali harta benda ini, sedikitnya kau harus unjuk sejurus dua jurus dulu, kalau tidak, bila uang perak ini ku kembalikan begini saja, kawan-kawanku tentu tidak kerelah. Mendengar ucapan orang yang bersifat menantang ini, si gadis menjadi gusar. Hektometer, semula ku kira daripada mendengar namanya lebih baik bertemu muka, siapa tahu bertemu muka ternyata tidak lebih baik daripada mendengar namanya, jengek si gadis, bagus, bagus sekali. Kalau begitu silakan lo cecu menjelaskan kerecaranya. Kakek itu kembali bergelap tertawa. Haha, Nona cilik, di kolong langit ini masih banyak hal-hal yang bertemu muka tidak lebih baik daripada dengar nama saya, apakah kau kira hanya aku saja yang demikian? Apakah kau menyesal karena aku tidak menyerahkan kembali begitu saja harta ini? Gadis baju putih itu tidak menanggapi ucapan orang, sebaliknya ia alihkan tatapannya ke jurusan lain, seperti anak kecil yang lagi ngambek. Ia diam saja seperti membenarkan ucapan orang. Kakek berjenggot panjang itu tertawa. Baiklah, biar ku berikan satu kere yang paling gampang, katanya kemudian. Karena kau naik ke gunung dengan membawa pedang, maka dalam hal ilmu pedang tentu engkau dapat diandalkan. Nah, biar ku pakai golok emas ini menerima beberapa jurus ilmu pedangmu. Dalam hal ilmu tiada persoalan belajar lebih dulu atau lebih belakang, yang penting siapa yang lebih pintar di alah yang unggul. Maka jangan kau anggap usiaku sudah lanjut lantas kau sengaja mengalah. Jika nanti kau menang, maka empat ratus ribu tahil perak ini dengan segera ku kembalikan, tidak kurang setahil pun. Sembari berkata ia pun menuang arak, habis berkata, dua cawan arak sudah ia minum, menyusul mendadak ia angkat kedua cawan kosong itu dan dilemparkan ke atas. Belandar bagus, siapa yang menancapkan dua bilah pisau di situ katanya dengan bengis. Cawan arak yang melayang dari tangannya itu menerbitkan suara nyaring riuh, pecahan beling berhamburan kedua belah pisau yang menancap di belandar pun jatuh tergetar ke bawah bersama pecahan beling cawan arak itu. Cawan arak adalah benda yang gampang pecah bila beradu dengan benda keras, akan tetapi demi membentur belandar ternyata bisa menggetar jatuh belati yang menancap di situ, maka dapat dibayangkan betapa hebat lewekang atau tenaga dalam si kakek. Keruan tanpa terasa si gadis baju putih tercengang juga, semula sebenarnya ia bermaksud melayani orang dengan bertangan kosong, tetapi sesudah menyaksikan orang unjuk kepandayan ini, seketika lenyap pandangannya yang anggap penteng musuh, segera ia lolos pedangnya dan melompat ke tengah ruangan, silakan lo cecu memberi petunjuk, katanya dengan memberi hormat. Pedang bagus kakek itu memuji sambil melirik senjata si gadis. Ketika ia lambaikan sebelah tangannya, segera dua anggota berandal menggotong keluar sebatang golok emas bersinar mengkilat, si kakek angkat Kim Tu atau golok emas yang digotong maju ini, dengan dua jari menyentil matu golok. Hai, Kim Tu, kali ini kau betul-betul ketemu tandingan katanya dengan bergelak tertawa lagi. Setelah masing-masing mengambil tempat dan pasang kuda-kuda, si gadis tau orang tua ini anggap dirinya sebagai ciampua atau kaum angkatan tua, tentu tidak sudi buka serangan lebih dulu, maka tanpa sungkan lagi gadis jelita ini memutar pedangnya, ujung senjata mengacung ke bawah dan sebelah tangan yang lain meraba batang pedang, ini adalah gaya menghormat sebagai kaum muda yang bergebrak melawan orang yang lebih tua. Baru si orang tua melangkah mundur setindak, terdengarlah suara mendesir menyambar tiba, dengan gerak tipu caitiap coan hoa atau kupu-kupu menerobos bunga, si gadis baju putih telah melancarkan tusukan pedangnya dengan gesit sekali. Bagus, sambut si kakek berjenggot panjang. Dengan gerakan hang-hang tau ko atau burung hang berebutan serang, begitu ia geser ke samping, segera ia menyerobot maju dan merebut tempat kedudukan si gadis tadi. Terkejut si gadis oleh kecepatan orang tua ini, sama sekali tidak terduga Kim Tsu Che Chu yang usianya sudah lanjut ini gerak tubuhnya masih begini cepat dan tidak kalah daripada orang muda, dengan gerak merebut tempat kedudukannya, kini tiga jurusan kanan-kiri dan tengah si gadis sudah berada di bawah ancaman golok emasnya. Kawanan berandal yang menyaksikan ketangkasan pemimpin tua mereka ini serentak bersorak-sorai. Akan tetapi dalam sekejap saja mereka kembali diam, keadian menjadi sunyi senyap lagi. Tertampak si gadis baju putih mengapung ke udara, ia putar pedangnya hingga berupa satu lingkaran sinar dengan pancaran beribu bintik putih menghambur dari atas kepala, di tengah sinar pedang dan bayangan golok terdengarlah suara gemerincing beradunya benda logam hingga memekak telinga, ketika semua orang menegasi, terlihat si gadis sudah berada di tempat sejauh setombak lebih, sedang si kakek dengan golok melintang di depan. Dada sedang beseru, pedang bagus, kiam hoat hebat, gebrakan tadi sama kuat, ayo coba lagi, marilah maju. Ilmu silap puik yang rendah, maka tidak dapat melihat hasil gebrakan tadi, sebaliknya di antara kawanan berandal yang berkepandaian tinggi sama terkejut. Si gadis baju putih tadi sebenarnya berada di bawah ancaman senjata lawan, tetapi mendadak ia bisa lolos, sungguh suatu gerakan yang sangat sukar dipelajari, bahkan beg. Mereka yang bermata tajam dapat melihat pula pada metu golok emas locecu telah tergumpil, tentu saja mereka tambah terkejut. Sementara itu si gadis baju putih juga rada terengah napasnya, sekalipun ia berhasil bikin gumpil metu golok lawan, tetapi dirinya terdesak hingga terpaksa harus melompat mundur sejauh lebih setombak, bahkan hampir tak mampu kendalikan diri, dalam hal keuletan, jelas dirinya lebih asor daripada si kakek. Begitulah, maka sesudah saling gebrak sekali, mereka lantas sama lebih waspada, bila kemudian saling gebrak lagi, keadaan sudah berubah lain. Kini si gadis menerobos kian kemari seperti kupu-kupu menari-nari di antara tangkai bunga, sedang sinar pedangnya mengkilat menyilaukan meta, gerak tubuhnya makin lama makin cepat dan gesit, saking cepatnya ia berputar sampai para penonton dibikin pusing dan penglihatan kabur. Sebaliknya Kim Tsu Cecu ternyata tidak dipengaruhi oleh gerak tubuh lawan, ia tetap berdiri di tempatnya dengan mantap seperti gunung, sama sekali tidak tergoyah. Dalam pada itu mendadak terdengar si gadis membentaknya ring, sinar pedang tiba-tiba menjulur panjang, ia menyerang dengan serentak seperti arus sombak yang bergulung-gelung, yang tertampak hanya gemerdapnya sinar pedang. Sebaliknya Kim Tsu Cecu tetap tenang saja, ia putar goloknya dengan pelahan, tetapi, kakinya seperti terpantek kukuh di atas tanah, biarpun daya serangan pedang lawan laksana hujan lebat dan angin puyuh yang menimpa dirinya, namun setengah langkah pun ia tidak bergeser. Sekalipun gerak goloknya lambat, tetapi desir angin yang dibawanya ternyata mendenging memekak telinga dan mendebarkan hati. Sungguh pun si gadis sudah menyerang 5-60 jurus, tetap tidak mampu menembus pertahanan si kakek. Nampak keadaan demikian, kawanan berandal menghela nafas lega, mereka yakin loh Cecu mereka pasti akan mendapat kemenangan. Di pihak lain, meski puyikeng tidak paham daya serangan masing-masing, tetapi dari air muka kawanan berandal yang semula tegang lain berubah menjadi tenang dan lega, dalam hati ia pun dapat meraba gelagat tidak menguntungkan. Tanpa terasa ia jadi gemetar ketakutan, giginya gemertuk saling beradu seperti orang yang kedinginan duduk di atas gunung es pergi mendadak terdengar si kakek berjenggot panjang membentak. Di tengah berkelebatnya sinar emas, cahaya putih melayang mundur secepat kilat, tubuh si gadis ternyata sudah mencelat pergi sejauh lebih setombak lagi, tanpa diperintah kembali kawanan berandal bersorak-sorai. Setelah melompat pergi, segera si gadis menubruk maju lagi, dengan goloknya yang menyerang dengan hebat tadi, Kim Tsu Cecu ternyata tidak berhasil menjatuhkan senjata lawan, diam-diam ia terheran-heran. Dalam pada itu setelah menubruk maju lagi, Kiam Hoat si gadis lantas berubah, kini hanya tertampak pedangnya menabas dan memotong dari samping seperti angin puyuh menggulung daun, pedangnya menusuk laksana hujan lebat merusak bunga, di antara sinar pedangnya yang bergulung-gulung tertampak di segenap menjurut penuh dengan bayangan si gadis, sinar pedangnya tiba-tiba mengarah sebelah timur, lalu menjurus ke barat, kadang-kadang terhimpun, mendadak terpencar kembali, saking cepatnya ia putar pedangnya, bukan saja pandangan orang yang menonton dibikin kabur, bahkan Kim Tsu Cecu sendiri terkejut oleh ketangkasan si gadis. Ia terheran-heran oleh Kiam Hoat yang luar biasa ini, tampaknya si gadis hanya menjaga diri dengan rapat, tetapi tahu-tahu menyerang dengan cepat, sungguh sukar diduga lebih dahulu. Karena itu terpaksa Kim Tsu Cecu harus bertahan rapat, dengan tenang ia layani lawannya, sementara itu si gadis susul-menyusul menyerang pula belasan jurus dengan berbagai tipu serangan yang tiada habis-habisnya, namun Kim Tsu Cecu tetap tidak bergeser setengah langkah pun, hanya air mukanya terunjuk lebih prihatin, suatu tanda kini ia pun cukup makan tenaga menghadapi lawannya. Mendadak Kim Tsu Cecu memotong dari samping dengan golok emasnya, tetapi tiba-tiba golok ditempel oleh ujung pedang lawan hingga goloknya kena tertarik pergi, sebenarnya tenaga serangan goloknya telah dikeluarkannya delapan bagian, tetapi mendadak mengenai tempat kosong, bahkan dengan enteng saja tenaga serangannya dipatahkan oleh lawan, tanpa kuasa lagi tubuh Kim Tsu Cecu ikut mendoyong dan menubruk maju dua langkah, sungguh pun segera ia bisa tancapkan kakinya lagi dengan kuat, akan tetapi daya pertahanannya sudah goyah, penjagaannya pun tidak rapat lagi. Sementara itu gerak pedang si gadis berubah menjadi pelahan juga, dengan ujung senjatanya ia tempel metu golok lawan terwi diputar kian kemari, si kakek berusaha memuntir goloknya, ia desak mundur si gadis, tetapi senjata golok dan pedang kedua pihak yang menempel itu belum dapat dipisahkan, karena itu serangan dan pertahanan kedua pihak pun sama lambat, kalau yang satu mendesak maju, yang lain lantas mundur. Setelah pertempuran berjalan lagi sekian lama, melihat si gadis baju putih berulang-ulang dipaksa mundur. Pui Keng semakin ketakutan, tetapi ketika didengarnya seluruh ruangan sunyi senyap, kawanan berandal yang berkerumun itu sama menonton tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, tiada seorang pun di antara mereka berani bicara mempersoalkan pertarungan ini, melihat galagatnya agaknya kim tsu cecu juga tidak berada di atas angin. Kawanan berandal menyaksikan kiamboa si gadis yang bebat luar biasa, ada kombinasi tatmo kiamhoat dari siaolimpai, ada pula tipu serangan taike kiamhoat dari butongpai, di antara senjata yang menyambar seperti tercampur pula tipu serangan berbagai perguruan yang lain. Begitu hebat dan aneh tipu serangannya yang berganti-ganti dengan aneka ragamnya, kawanan berandal itu terheran-heran dan berkhawatir pula bagi pemimpin mereka. Akan tetapi kim tsu cecu masih ayung goloknya dan membacok berulang-ulang dengan hebat, belum menunjuk tanda-tanda bakal kalah. Waktu itu dengan hati-hati sekali kim tsu cecu sedang mendesak maju selangkah demi selangkah, mendadak tubuh si gadis baju putih mendoyong ke belakang, sekonyong-konyong ia menarik pokiamnya. Awas cecu seru jagoan kelas tinggi di antara kawanan berandal. Pada saat itu juga secepat kilat tubuh si gadis melompat ke atas, sinar pidang membayang seperti pelangi, segera ia menikam dari atas. Tetapi serangan ini disambut tertawa oleh kim tsu cecu. Lepas tangan mendadak ia menggertak. Ia mendakan tubuhnya, ketika si gadis menikam turun, sekonyong-konyong ia ayun goloknya tenabas pinggang orang yang ramping itu, serangan ini begitu cepat lagi lihai, kecuali si gadis lemparkan pedangnya buat menangkis galak lawan baru bisa menghindarkan diri dari bahaya, kalau tidak jelas tiada jalan lain untuk menahan serangan ini. Kim tsu cecu sudah berlatih berpuluh tahun, pengalamannya sangat luas, serangan ini adalah hasil renungannya untuk menundukkan musuh seludah bertempur setengah harian ini. Jagoan pandai dari kawanan berandal yang tadi khawatir itu, demi melihat pemimpin mereka mengeluarkan tipu serangan yang tiada taranya ini, tidak tertahan lagi, kembali mereka bersorak riuh rendah. Tidak terduga, belum lagi lenyap suara-suara kan mereka, mendadak keadaan berubah, entah dengan gerak tipu apa, tiba-tiba terdengar si gadis pun membentak, lepas tangan. Berbareng itu betul juga golok emas Kim tsu cecu lantas mencelat terlepas dari tangannya, dengan membawa sambaran angin keras senjata itu tepat menancap di Belanda rumah. Kiranya setelah sekian lama gadis itu belum juga menundukkan lawannya, ia pun menyadari tidak bisa melayani musuh Kera begini, digunakannya akal untuk melawan akal dan mengeluarkan tipu serangan penyelamat yang paling berbahaya dari perguruannya, pada waktu golok emas musuh menabas, dengan pelahan ia tutul. Ujung golok orang dengan kakinya, berbareng itu ia putar pedang dan menusuk pergelangan tangan musuh, dengan tipu serangan yang hebat ini, seketika juga dari pihak terancam ia berkalik jadi pihak mengancam. Sama sekali Kim tsu cecu tak menduga bahwa lawannya bisa mengeluarkan tipu serangan luar biasa ini, dalam keadaan demikian, tiada jalan lain baginya terkecuali harus membuang golok emasnya. Begitulah setelah berhasil membuat senjata orang terpental, gadis itu tertawa riang dan berdiri tegak membalik, ia berpaling dan mestinya hendak berkata, Lo cecu, terima kasih hengka sudi mengalah. Tetapi belum sampai ia ucapkan perkataan itu, tiba-tiba dilihatnya Kim tsu cecu tertawa sedih, mata pun berkaca mengembeng butiran air mata, karena itu si gadis jadi terkejut. Mengapa seorang gagah perkasa yang disegani kedua bangsa di wilayah ini, hanya kalah bergebrak saja lantas menangis demikian ia membatin. Ia menyesal, apa yang hendak diucapkan jadi urung. Sementara itu Kim tsu cecu sedang menatapnya dengan wajah seperti tertawa tetapi juga seperti menangis, pelahan ia menyingkap jubahnya, ia lolos keluar sebatang tongkat bambu, tongkat bambu ini pendek sekali, ujung bawahnya bekas retak dan tidak rata, agaknya tadinya tongkat bambu ini agak panjang, tetapi kemudian ditekuk patah oleh orang, pada ujung atas tongkat bambu tertampak masih ada beberapa lembar bulu burung yang renggang-renggang. Demi nampak tongkat bambu ini, sekonyong-konyong air muka si gadis berubah hebat, tiba-tiba ia menangis dan bertekuk lutut di lantai. Kejadian mendadak ini sungguh menggemparkan dan diluar dugaan. Sementara itu Kim tsu cecu dengan tangan kiri memegang tongkat bambu, dengan tangan kanan ia tarik bangun si gadis dengan pelahan, tiba-tiba ia bergelak tertawa dan berkata halia, In Cheng mempunyai cucu perempuan seperti ini, di alam bakap pun ia boleh pejamkan matu dengan tentram. Di lain pihak si gadis masih menangis tergerung-gerung, begitu melihat tongkat bambu ini ia lantas ingat kejadian 10 tahun yang lalu. Tak kala itu ia masih anak kecil yang berumur 7 tahun saja, engkong atau kakeknya, In Cheng, membawanya kabur pulang dari Mongol, di atas kereta keledai kakeknya pernah memperlihatkan batang bambu yang disebut suciat ini dan menceritakan kisahnya mengangon kuda di negeri asing. Maka kini demi melihat batang bambu itu, lamat-lamat ia merasa seperti berjumpa kembali dengan kakeknya, sudah tentu hal ini membuatnya berduka. Kini kau bukan anak kecil lagi, tetapi sekarang kau adalah pahlawan yang minta kembali harta perak ke atas gunung, engkau tidak boleh menangis, tidak tiba Kim Tsu Cecu berkata dengan suara lantang, lekaslah usap air matamu, urusan kita masih belum selesai. Sekali si gadis baju putih berputar, mendadak ia melompat ke atas, dengan sebelah tangan ia menahan di belandar dan tangan lain mencabut gelolok, lalu berjalan ke depan Lo Cecu dan berlutut dengan mengangkat gelolok emas itu di atas kepala, terserah pada Syok Chontaijin, kakek Paman, untuk memutuskannya demikian serunya. Keruan perkataannya ini membuat Pui Keng ketakutan, pikirnya, celaka. Tadi kuandalkan gadis ini sebagai sandaranku, tak taunya mereka adalah orang sendiri. Dalam pada itu Kim Tsu Cecu telah terima golok yang dipersembahkan itu. Bangunlah dan simpanlah baik-baik potongan bambu ini, katanya. Meski batang bambu ini membikin orang berduka dan dendam, namun bagaimanapun adalah benda peninggalan kakekmu. Si gadis menurut, ia terima bambu patah itu dan mengusap air matanya. Pui Keng, mari maju sini. Tiba-tiba Kim Tsu Cecu menggapai perwira itu. Dalam takutnya Pui Keng jadi gemetar, kedua kakinya lemas dan lumpuh. Melihat sikap orang yang lucu ini Kim Tsu Cecu tertawa geli, ia perintahkan dua anak buahnya memayang Pui Keng kehadapannya. Ini empat ratus ribu tahil perak berada di sini semua, boleh ambil kembali saja, kata pemimpin berandal itu. Baru sekarang tidak kepalang rasa girang Pui Keng, seketika semangatnya bangkit kembali, segera ia berlutut dan mengucapkan terima kasih, tetapi tiba-tiba ia ingat bahwa dirinya sudah sebatang kara, mana sanggup mengawal kembali harta benda yang dikembalikan ini? Agaknya Kim Tsu Cecu dapat menebak isi hatinya, ia berkata beberapa patah kata kepada seorang anak buahnya, pintu gerbang markas pun dibuka, selang tak lama, tertampaklah sebarisan prajurit dengan menggiring serombongan keledai siap di luar markas sarang berandal ini. Hartanya dan orangnya kini sudah ku kembalikan semua, apakah kau perlu cocokkan jumlahnya? Ia tanya Kim Tsu Cecu dengan tersenyum. Saking girangnya Pui Keng teringat lagi sesuatu, ia coba bertanya, 400 ribu tahil perak sudah berada di sini, tetapi masih ada belasan ekor keledai yang mengangkut barang milik Teng Cong Peng pribadi, bila dapat harap lo Cecu sudi sekalian mengembalikannya. Kim Tsu Cecu bergelak tertawa. Barang dagangan selundupan Teng Cong Peng itu maksud musahutnya kemudian. Barang-barang itu cocok untuk digunakan kami, maka kami tahan seluruhnya. Pui Keng terkejut oleh jawaban ini, meski catu tentara sudah didapatkan kembali, tetapi bila barang Teng Cong Peng hilang, susah juga untuk terhindar dari hukuman mati nanti, terpaksa ia memohon lagi. Harap Cecu suka bermurah hati dan menolong jiwaku ini pintanya dengan meratap dan mohon kasihan. Haha, lucu sekali kau ini, Teng Cong Peng sendiri rela memberikan padaku, masa engkau malah keberatan kata Kim Tsu Cecu dengan tertawa. Habis itu ia mengeluarkan sebuah sampul surat dan melolos keluar sehelai kartu merah. Ketika Pui Keng mengawasi, ia dapat melihat di atas kartu merah itu tertulis, dengan hormat mempersembahkan hadiah sepuluh angkutan. diaturkan pada Ciu Lotajin. Tertanda hamba Teng Taiko. Bukan main terkejut Pui Keng, ia tidak mengerti mengapa seorang Cong Peng Gan Bun Kuan yang merupakan panglima perang pemerintah yang menjaga benteng tapal batas sepenting ini bisa tunduk pada seorang bandit, bahkan menyebut diri sendiri sebagai nomba, sungguh ganjil dan tidak dapat dipahaminya. Sudah tentu tidak pernah terpikir olehnya bahwa Kim Tsu Cecu ini bukan lain ialah Cong Peng Gan Bun Kuan sepuluh tahun yang lalu, Ciu Kian adanya, tatkala ia menjabat Ceng Peng Benteng perbatasan itu, Cong Peng yang sekarang ini, Teng Taiko, tidak lebih hanya seorang perwira bawahannya saja. Rupanya kau belum mau percaya kata Ciu Kian sambil mengelus jenggotnya, baiklah, akan ku perlihatkan satu orang lagi. Habis itu ia lantas memberi perintah, tidak lama seorang perwira sudah dihadapkan, segera Pui Keng mengenali perwira ini adalah perwira penerima catu tentara yang diakawal ini dan bertugas mengurus rangsum tentara di gang Bun Kuan. Semua uang perak ini sudah diperiksa dan dicocokkan olehnya, tentunya kau tidak perlu khawatir lagi demikian. Ciu Kian berkata pula kepada Put Keng. Perwira yang dihadapkan ini memang sudah dikenal Pui Keng tetapi sama sekali tidak terduga akan berjumpa di sini dan bahkan melakukan timbang terima di sarang berandal ini, nyata dari si Alia berubah jadi beruntung sehingga banyak mengiri tenaga. Kemudian Ciu Kian berdiri dari tempat duduknya, ia antar keberangkatan tetamunya. Si perwira tadi dan Pui Keng berulang mengucap terima kasih lagi. Hendaknya sampaikan pada atasanmu bahwa musuh asing yang harus dihadapi bersama, maka lebih baik kita bersatu saja. Untuk melayani musuh dari luar, pesan Ciu Kian pada perwira itu. Dan jangan lupa pada janji kemarin itu. Perwira itu berulang kali mengiakan dengan hormat. Beng Ki, boleh wakilkan aku mengantar mereka turun gunung, Ciu Kian memberi perintah kepada bawahannya ini. Biarlah Jit Goat Ki boleh dibawa hingga mereka tiba di gangbun koan. Pui Keng mengerti betapa besar manfaat panji pengenal itu, dengan membawa panji kecil itu sama saja seperti Kim Tsu Che Chu sendiri yang mengawal mereka, perjalanan selanjutnya dapat dipastikan akan aman, maka kembali ia berpaling dan mengaturkan terima kasih. Dengan tertawa Beng Ki terima perintah pimpinannya tadi, ia berbangkit dari kursinya dan berjalan keluar bersama Pui Keng. Pui Tai Jin, setelah kau pulang ke rumah, hendaknya berlatih lagi ilmu panahmu dengan tertawa ia goda perwira ini. Keruan Pui Keng jadi jengah, mukanya merah. Tempo hari ia telah buka suara besar dan busur bajanya dipatahkan orang, adegan itu terbayang pula dalam benaknya. Menunggu setelah rombongan orang berangkat pergi, kemudian Ciu Kian berpaling dan berkata kepada si gadis baju putih dengan tertawa, Inlui, kebetulan sekali kedatanganmu ini. Mendengar orang memanggil namanya, si gadis baju putih merasa heran dan sangsi, memang sepuluh tahun yang lampau ia bertemu sekali dengan Ciu Kian di depan Gambun Koan, pertemuan waktu itu dilakukan di tengah medan pertempuran yang sengit. Inlui sendiri masih terlalu kecil karena baru berusia tujuh tahun, air mukanya saja tidak jelas, tak terduga orang tua ini masih kenal padanya. Agaknya Ciu Kian tahu apa yang sedang dipikir oleh gadis ini, dengan tersenyum ia berkata lagi, hari ini kalau tidak sengaja ku pancing kau naik gunung dan paksa kau mainkan kiam bot ajaran Hian Kiet Su, tentu aku masih belum berani mengenalimu. Mendengar penuturan ini baru Inlui tahu duduknya perkara, hanya untuk memancingku ke sini ia sengaja bergurau begitu luar biasa dengan Congpeng Ganbun Koan, sungguh kelakuan Syok Cho ini memang lain daripada yang lain. Gadis ini baru mulai berkecimpung di kalangan Kang Ngong, sifat kekanak-kanakannya masih belum hilang, oleh karena itu, meski ia tidak berkata di mulut, namun pada mukanya terunjuk tanda kurang senang. Akan tetapi segera terdengar Ciu Kian bergelak tertawa pula. Haha, Tid Sun Li, cucu keponakan perempuan, yang baik, apa? Kau tahu mengapa aku melakukan pembegalan atas catu tentara? Itu ia tanya. Bukankah sudah kau katakan untuk memancing aku naik ke gunung sini sahut Inlui? Padahal saya umpama tidak kau pancing, aku tetap akan kemari juga. Sebabnya Ciu Kian jadi haran. Sepuluh tahun yang lalu, setelah aku dibawa kabur oleh Tiaw Im Taisu, aku dibawanya dan diserahkan kepada guruku di Siaw Fansan di utara sucoan, demikian Inlui menerangkan. Bukankah gurumu ialah Yap Eng-eng yang berjuluk Huitian Liong Li tanya Ciu Kian? Ya, sahut Inlui mengangguk. Setelah belajar selama sepuluh tahun, suhu lantas memerintahkan aku turun gunung. Beliau menyerahkan surat darah tinggalan Iye Aye A, kakek, padaku, ia bilang. Meski orang yang paling dibenci kakek adalah Tio Chong Ciu yang menyiksanya mengangon kuda selama 20 tahun, tetapi orang yang membunuh dia adalah Hong Chin dari kerajaan sendiri. Cuma saja kejadian yang sebenarnya suhu sendiri pun tidak jelas. Ia bilang engkau adalah sobat kakek paling karib, justru karena kematian kakek yang mengenaskan itu maka engkau memerontak dan kabur dari benteng pertahanan itu. Ia dengar kabar bahwa engkau telah menjadi berandal, cuma kebenarannya beliau tak tahu pasti, oleh sebab itu ia pesan setelah kuturun gunung, orang pertama yang harus kucari adalah engkau. Mendengar penuturan si gadis, Ciu Kian menggeleng kepala sambil tersenyum getir. Inlui jadi tercengang. Kakekmu sudah tewas selama 10 tahun, namun persoalan ini masih terkatung-katung, kata orang tua itu, lalu ia ceritakan apa yang terjadi tatkala itu. Katanya lagi, Tio Chong Ciu dan Ong Chin jelas bersekongkol, tetapi kalau melihat kejadian waktu itu, kematian kakekmu sesungguhnya sangat membingungkan, di antara kedua orang itu siapakah yang merupakan Al-Kojo yang sebenarnya, sungguh aku sendiri pun tidak tahu. Keduanya ku pandang sebagai musuh, di antara mereka berdua Tio Chong Ciu merupakan musuh yang utama, ujar Inlui. Ya, tetapi sakit hati ini tidak gampang, membalasnya kata Ciu Kian pula. Aku memikul kewajiban membalas sakit hati dua keturunan, aku akan berusaha sepenuh tenagaku hingga titik darahku yang penghabisan, sahut Inlui tegas. Atas ucapan yang gagah berani ini, Ciu Kian menghela nafas pelahan. Begitu aku sampai di luar ganbun koan sini, segera ku dengar nama panjijit go atki dari Kim Tsu Che Chu yang disegani, aku lantas menduga tentu Siok Chu, kakek paman, yang mendirikan pangkalan di sini, sambung Inlui pula. Cuma aku belum berani percaya sepenuhnya, maka aku lantas tinggal di Oh Tiap Kok untuk sementara sambil menyelidiki hingga jelas dan kemudian akan menemuimu. Soal ini sudah lama ku ketahui, kata Ciu Kian. Apa kau tahu, sejak kau turun gunung, karena pernah kau kalahkan beberapa kawanan bandit di beberapa tempat dengan senjata rahasiamu yang berbentuk BWHOA, maka di kalangan Kang O kau telah dijuluki sebagai Sanhu Ali Hiap. Nama ini enak juga didengar, tetapi aku sendiri sama sekali tidak tahu, Sahut Inlui. Kau tinggal di Oh Tiap Kok, lembah kupu-kupu, bawahanku sudah lama memperhatikan gerak-gerikmu, tutur Ciu Kian lagi. Cuma saja, termasuk aku sendiri tiada menyangka akan dirimu. Oleh karena itulah aku lantas cari akal buat memancing kau ke sini untuk menguji ilmu silatmu dan melihat siapakah kau sebenarnya. Justru karena pancinganmu ini, aku malah menyangka semua dugaanku salah seluruhnya, Hatta Inlui. Sebab ku pikir jika betul Siok Kau adanya, maka dapat dipastikan tidak akan merampas catu tentara itu, oleh sebab itu pula aku berani bergebrak dengan Siok Kau, kembali Ciu Kian bergelap tertawa. Selamanya aku belum pernah merampas catu tentara Ganbun Koan, katanya kemudian, perampasan kali ini meski boleh dikatakan lantaran dirimu, tetapi juga tidak seluruhnya karena dirimu, dalam hal ini masih ada sangkut pautnya dengan urusan lain. Urusan apakah tanyain Lui? Urusan penting, Sahut Ciu Kian. Sedikitnya menyangkut kemusnahan Ganbun Koan dan pangkalanku ini, bahkan menyangkut nasib negara dan bangsa. Apa Inlui terperanjat? Akan tetapi Ciu Kian tidak menerangkan lebih lanjut, ia mendongak dan memandang cuaca. Sudahlah, waktu tidak siang lagi, lekas kau pergi tidur sebentar untuk mengumpul semangatmu, nanti aku masih perlu bantuanmu mengerjakan sesuatu urusan besar, katanya kemudian. Lalu ia memberi tanda, di atas gunung seketika bergemuruh dengan suara tambur dan genta, pemuda yang tadi bergebrak dengan Inlui bersama seorang maju melapor, silakan Ciu Kian mengutus panglima dan mengirim pasukan. Ciu Kian mengangguk menerima laporan itu. Dia bernama Ciu San Bin, terhitung pamanmu, tetapi usianya hanya beberapa tahun lebih tua daripadamu, ia perkenalkan pada Inlui dengan menuding si pemuda. Maaf, ujar Inlui sembari memberi hormat. Han, Nghyong, pahlawan, timbul dari kalangan wanita dan Nghyong terjadi pada kaum muda, kau keponakan perempuan ini jauh lebih kuat daripada aku yang menjadi paman ini, ujar Ciu San Bin dengan tertawa. Kemudian ia perintahkan bawahannya membawa Inlui mengasuh ke belakang. Akan tetapi demi mendengar suara tambur dan trompet yang berbunyi riuh, seluruh gunung bergemuruh dengan suara berlarinya manusia dan kuda, mana Inlui bisa tidur seperti apa yang diminta Ciu Kian. Malamnya, sehabis makan, di markas berandal ini keadaan kosong dan sepi, hanya tertinggal beberapa orang penjaga saja. Inlui menjadi heran melihat keadaan ini. Apakah hendak bertempur melawan pasukan pemerintah? Ia tanya. Bukan, jawab Ciu Kian. Kalau begitu apa akan perang dengan bangsa asing? Tanya Inlui lagi. Itu pun belum diketahui, kata Ciu Kian. Atas jawaban ini, Inlui jadi semakin curiga dan heran. Kalau begitu Sokco mengirim penglima dan asing, atur pasukan untuk apa tanyanya pula. Jangan kau tanya dulu, marilah ikut aku ke suatu tempat, sahut Ciu Kian dengan tertawa. Habis itu ia dan Inlui lantas tukar pakaian peranti berjalan malam, ketika mereka keluar dari perkemahan markas itu, tertampaklah cakrawala penuh bintang bertaburan, waktu itu sudah dekat tengah malam. Ciu Kian membawa Inlui mendaki puncak gunung sebelah timur, mereka menyusuri semak belukar, makin lama semakin jauh memasuki pegunungan itu dan makin lama makin sukar ditempuh perjalanan yang berbahaya ini. Heran sekali Inlui, ia pikir Sokco adalah pemimpin pangkalan ini, sesudah mengirim pasukan, mengapa ia sendiri tidak berjaga di gunungnya, sebaliknya seorang diri menempuh perjalanan malam ini, sungguh bikin orang seribu kali tidak mengerti. Di tengah malam yang sunyi senyap di pegunungan ini, tiba-tiba terdengar suara gemerciknya air, di kejauhan terdengar suara aneh. Berbunyi serentak, rupanya seperti ada orang sedang bersuit panjang, juga mirip bunyi ohka, semacam alat tiup bangsa utara, yang ditiup cepat. Sementara itu Ciu Kian telah menarik Inlui agar bersembunyi di belakang batu padas yang besar. Di bawah sinar rembulan muda dan bintang yang tersebar jarang, remang-remang air muka Ciu Kian terlihat pegang dan prihatin, ia mendekam di atas tanah untuk mendengarkan. Eh, tiba-tiba ia bersuara heran dan berkata pada diri sendiri, apakah mungkin dugaanku yang salah? Inlui coba ikut mendengarkan dengan cermat, tetapi suara aneh tadi sudah hilang, keadaan sunyi kembali. Apakah yang syokco dengar tanyanya dengan heran? Lihat itu, sahut Ciu Kian sembari menuding ke bawah. Apa yang ditunjuk itu ternyata tempat di bawah tebing yang curam, yaitu lembah yang dikelilingi gunung gemunung, di tengah lembah itu tertampak sawah berkotak-kotak dan bergaris-garis, pada tempat yang dekat dengan gunung sana terdapat waduk buatan manusia, tanggul waduk dari batu itu tingginya kira-kira sama dengan rumah bertingkat 2, meski waduk ini tidak terlalu besar, tetapi luasnya ratusan hektare, air waduk yang memutih gemilapan tertampak dengan jelas di malam hari. Tanah pegunungan ini tergantung atas air waduk ini sebagai pengairan ke sawah, kami hidup bertani, oleh karenanya waduk ini sesungguhnya adalah uratna di pangkalanku ini, tutur Ciu Kian. Kiranya selama 10 tahun Ciu Kian bercokol di pegunungan ini, ia telah mengubah tanah pegunungan menjadi sawah yang menghasilkan, maka kalau berbicara tentang waduk ini, ia merasa gembira dan bangga sekali. Tetapi kemudian dengan menghelana pasia sambung lagi, namun baik dari pihak bangsa asing maupun pemerintah sendiri justru tidak memberi kami hidup tentram di sini, beberapa hari yang lalu ku terima laporan rahasia bahwa musuh asing akan kirim jago kelas tinggi ke sini untuk menghancurkan waduk ini. Apakah bisa? Tampaknya waduk ini tidak gampang dihancurkan hanya oleh beberapa orang saja, ujarin Louis. Rupanya kau tidak tahu, tutur Ciu Kian pula, kini sudah injak musim semi, tiap-tiap tahun pada waktu musim semi di sini pasti terjangkit banjir air bah, pada bagian hulu kami sudah membangun bendugan di beberapa tempat untuk menahan bahaya tersebut, tetapi bila bendugan itu dibobol dengan sebuah lubang saja, bila air bah meluap, lembah ini segera akan tergenang, sawah yang ribuan haluasnya ini seketikapun akan terendam air seluruhnya. Betul-betul mengemaskan, bila mereka berani datang, akan kupersen mereka sekali tusukan, kata Inlui dengan mengertak gigi demi mendengar cerita itu. Kekejaman mereka masih tidak terbatas dalam hal ini saja, kala Ciu Kian pula. Pengah berbicara, tiba-tiba terdengar suara aneh tadi timbul kembali. Aneh ujar Ciu Kian setelah mendengarkan. Apanya yang aneh? Tanya Inlui. Dari suara ini, rupanya seperti ada belasan penunggang kuda sedang menguber seorang pelarian, tutur Ciu Kian. Kedengarannya tadi menuju ke barat, tetapi kini justru menuju ke jurusan kita sini. Hi, agaknya orang ini tidak paham jalanan di sini, mereka hanya berputar-putar di sana. Kini suaranya mulai jauh lagi, dapatkah kau mendengar? Inlui menggeleng kepala. Selanjutnya untuk merantau di Kangong, kepandayan mendengarkan dengan mendekam di atas tanah harus kau pelajari dengan baik dengan tertawa Ciu Kian berkata. Lalu ia sambung lagi, sudah ku perhitungkan bahwa malami mereka pasti akan menyabot ke sini, tetapi dari suara tadi, ternyata mereka sedang menguber kaum pelarian, jangan-jangan terjadi sesuatu di antara kawan mereka sendiri.